Di kota ini, sering kejadian orang hilang. Saya gak bercanda bang, saya memang bukan ahlinya. Terima kasih telah menonton! Sebuah film seru lagi yang berjudul Saranjana. Film ini berkisah tentang salah satu band ternama yang sedang digemari kaum remaja kekinian. Yang mana mereka sedang melangsungkan tour ke salah satu kota di Kalimantan yakni kota baru. Namun di tengah tour tersebut sang vokalis yang jadi pentolan band malah hilang secara misterius. Dari kejadian tersebut dirumorkan dia masuk ke kota gaib Saranjana. Salah satu kota yang dihuni para jim dengan peradaban yang lebih maju dari kota lain di Indonesia. Apa saja kejadian seram yang dialami ketika mereka melakukan pencarian sang vokalis ini nanti. Mari kita saksikan bersama. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys. Gratis terima kasih, tak lupa mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rejeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terena kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan Sita Randy Dion dan V4 anggota band asal Jakarta yang sedang naik daun. Mereka menggelar konser tour keliling Indonesia dengan didampingi seorang manajer bernama Fitri. Selesai konser sebagai vokalis Sita mendapat banyak bunga dari penggemarnya. Di dalam bass sepanjang perjalanan Fitri tak henti memuji performance Ciamik Band di atas panggung. Di sini Randy terlihat cemburu dengan popularitas Sita yang melebihi anggota grup band lainnya. Sesampainya di hotel Fitri melakukan evaluasi yang perlu ditingkatkan oleh grup band itu. Randy kembali menunjukkan rasa irinya pada Sita yang suka mengganti genre lagu. Ia sendiri memiliki idealisme sendiri tentang musik sementara Sita lebih fokus pada selera penggemar. Fitri sampai kewalahan untuk mendamaikan mereka berdua. Mendapat telepon dari sang ibu Sita keluar dari kamar untuk mengangkatnya. Tanpa basa-basi sang ibu langsung meminta sejumlah uang. Di kondisi yang kalut Sita menangis sembari menutup telepon. Saat hendak kembali ke kamar ia melihat seorang pria misterius yang mengenakan pakaian adat. Namun pria itu pergi dan menghilang. Sita kembali ke dalam kamar lalu samar-samar terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dia bergegas membuka pintu itu namun tak terlihat ada siapapun. Sita masuk ke dalam kamar namun suara ketukan terdengar semakin kencang. Saat ia keluar sosok pria misterius terlihat berjalan ke tangga darurat. Sita mengikuti pria itu hingga sampai ke dermaga tepi laut. Pria misterius itu menunjuk ke satu arah di mana kota Saranjana tampak begitu megah dan bersinar. Sita kebingungan melihat ada kota di tengah lautan. Saat pria itu berbalik ke belakang ketiba Sita langsung lemas lalu jatuh pingsan. Fitri terlihat membaca Al-Quran di samping ranjang berharap Sita segera terbangun dari pingsan. Sita merintih kesakitan dan memanggil Fitri. Dia bergegas menghampiri dan berujar jika petugas sempat menemukan Sita pingsan di dermaga dan membawanya kembali ke hotel. Sita berserita jika ia melihat pria misterius yang mengenakan pakaian adat setempat. Ia mengikuti pria itu hingga ke dermaga sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Sita seperti diajak ke suatu tempat yang sangat indah dan mewah. Fitri berkata jika semua orang kebingungan mencari Sita yang menghilang. Fitri meminta Sita untuk segera tidur karena mereka akan kembali ke Jakarta besok pagi. Ia kembali melanjutkan bacaan Yasin hingga tertiba Sita ikut melantunkan ayat Yasin. Fitri langsung merinding ketakutan karena Sita tak hafal surat Yasin bahkan dia tak bisa membaca Al-Quran. Fitri langsung lari ke kamar Fei dan meninggalkan Sita sendirian di kamar. Fitri yang panik lalu mengajak Fei untuk menemani Sita di dalam kamar. Saat ia mengganti mukana tetiba Sita lewat keluar tanpa sepengetahuan mereka berdua. Begitu Fitri dan Fei kembali ke kamar Sita sudah pergi menghilang. Fitri menggedor kamar Randy dan Dion agar mereka ikut mencari keberadaan Sita. Ternyata dia sudah berada di perahu bersama si pria misterius. Sita dibawa pergi ke kota Saranjana sementara teman lain hanya bisa berteriak memanggil Sita dari Dermaga. Mereka juga tak bisa melihat sosok pria di depan Sita yang mereka tahu Sita berada di perahu sendirian di tengah lautan luas. Dalam suasana Keos Fitri meminta bantuan dari keamanan pihak hotel sekaligus penyelenggara acara. Mereka lalu bekerjasama mencari Sita namun karena kondisi laut sedang tidak baik mereka akan melanjutkan pencarian besok pagi. Fitri sibuk menunda jadwal konser di beberapa kota lain sembari menunggu kabar terbaru dari hasil pencarian. Tak berselang lama petugas hotel menegaskan jika mereka tak bisa menemukan Sita bahkan tak ada jejak apapun yang ditemukan. Ternyata bukan hanya Sita yang mengalami hal serufa infonya banyak di antara warga juga yang menghilang setelah melihat pria misterius yang berpakaian adat. Anwar Panitia konser yang juga penduduk setempat menyarankan agar mereka bertemu dengan Hamidah. Wanita itu pernah mengalami hal yang sama seperti Sita di mana anaknya juga terjebak di kota Saranjana. Sesampainya di rumah Hamidah wanita itu langsung menunjukkan foto anaknya yang bernama Muhammad Hindera. 7 tahun lalu Hindera berujar sering melihat pria berpakaian adat yang terus mengawasinya. Menurut keyakinan orang setempat mereka yang diundang ke kota Saranjana adalah manusia terpilih. Kota yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa itu diakini keberadaannya di kalangan masyarakat Kalimantan. Kota tersebut dihuni oleh jin muslim dengan peradaban yang jauh lebih maju dari zaman sekarang. Orang terpilih yang dibawa ke Saranjana banyak yang tak pulang. Namun beberapa adat juga yang berhasil kembali. Hindera sendiri adalah anak yang tidak pernah kembali dari Saranjana. Anak itu sempat berujar pada Hamidah jika pria berpakaian adat menunjukkan letak kota yang indah padanya. Tak berselang lama Hindera pun menghilang diduga pergi bersama pria Saranjana. Hamidah sempat meminta bantuan orang pintar bernama Abah Hadran yang berkata jika penduduk Saranjana hendak mengadopsi Hindera karena suka dengan akhlak dan ketulusannya. Mereka kemudian meminta Hamidah untuk mengantar ke rumah Abah Hadran. Sesampainya di sana Abah berkata jika kasus Sita adalah masalah yang sulit untuk ditangani. Semua orang yang dibawa ke Saranjana sebenarnya tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka. Kebanyakan lebih betah tinggal di sana dan tidak ingat jalan pulang. Hanya jika mereka ingat rumah dan bersikeras untuk kembali pulang maka penduduk Saranjana akan mengembalikan mereka ke dunia manusia. Fitri memohon pada Abah Hadran untuk mencarikan solusi karena Sita adalah vokalis ternama yang sedang naik daun. Mereka tak bisa kembali ke Jakarta sebelum menemukan Sita. Belum lagi dengan para wartawan nanti Ava yang akan mereka katakan. Abah Hadran berkata ada satu cara untuk membawa Sita pulang namun cara itu sangat berbahaya. Mereka harus bisa masuk ke kota Saranjana dan menjemput Sita lalu memujuknya agar mau pulang. Dengan menggunakan mandau sakti mereka bisa membuka portal menuju ke kota Gaib itu. Abah Hadran menunjukkan foto pohon kari wajah yang terkenal keramat milik suku Dayak. Pohon berusia ratusan tahun itu terletak di atas pegunungan yang jauh dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki selama dua hari penuh. Tugas mereka adalah mendapatkan mandau sakti dan dibawa ke pohon kari wajah agar bisa masuk ke kota Saranjana. Dari kabar yang beredar mandau sakti itu berada di kota negara yang dimiliki oleh pengusaha kaya raya. Fitri lalu memotret gambar mandau sakti sebelum pamit dari rumah. Abah Hadran berkata jika satu hari di kota Saranjana sama dengan tujuh hari di dunia manusia. Mereka harus segera menjemput Sita sebelum tujuh hari di dunia manusia karena jika melebihi satu hari di dunia Saranjana kemungkinan besar Sita sudah jadi penduduk di sana. Mereka pun bergegas pergi ke gunung halau-halau bersama Anwar dan Hamidah sebagai pemandu jalan. Di hari kedua hilangnya Sita mereka sudah sampai di tuku ketupat kandangan. Tak berselang lama kecamatan negara yang berada di hulu selatan. Mereka mencari kediaman Utuh Ampong tetua yang cukup terkenal. Fitri berkata jika Utuh Ampong terkenal karena bisa menyembuhkan orang sakit. Utuh Ampong adalah gelar anak laki-laki buat orang Kalimantan. Nahasnya si Utuh sudah meninggal dunia baru seminggu yang lalu. Meski demikian istri Ampong masih hidup dan tinggal menyendiri di tepi sungai. Karena hari sudah petang mereka mencari tempat menginap untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Tepat di hari ketiga hilangnya Sita mereka akhirnya menemukan rumah istri Ampong. Rusmiati anak Ampong menyambut kedatangan mereka dengan menggunakan bahasa daerah. Anwar menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Istri Ampong berkata mandau suaminya telah menghilang bersamaan dengan wafatnya si Utuh. Ia memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke Saranjana karena kota itu sangat berbahaya. Banyak nyawa telah melayang hanya karena ambisi mereka untuk membuktikan keberadaan kota gaib itu. Istri Ampong tak bisa keluar dari jaring karena parang maya atau ilmu hitam yang dikirim musuh Ampong akan menyerangnya. Karena wanita itu tidak bisa membantu mereka terpaksa pamit pulang. Sebelum pergi Rusmiati memberi jawaban secara rahasia. Ia berkata jika mandau itu ada di dekat makam sang ayah. Saat itu juga mereka langsung mencari makam utuh Angpong. Mereka baru sampai di malam hari. Kondisi sungai yang gelap tampak mencekam ditambah baterai senter yang mulai habis. Tetiba saja. Kuyang itu berkata jika mereka harus menggali kuburan si utuh. Mereka baru menyadari jika wajah kuyang itu mirip seperti Rusmiati anak si utuh. Hamidah membenarkan hal itu dan berkata jika Rusmiati hanya ingin membantu. Ternyata istri Ampong tinggal bersama anak kuyangnya di tepi sungai agar tidak dibunuh oleh warga. Karena mesin perahu mati mereka terpaksa mendayung sampai di pemakaman. Brandy, Dion dan Anwar langsung menggali. Setelah menemukan peti mati mereka mencongkel kayu penutup di atasnya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ular besar di atas sang jenazah. Brandy mengeluarkan ular dengan lingis hingga Fitri terjatuh ke liang lahat. Ia mengambil mandau itu secara perlahan sampai mendengar suara utuh Ampong yang memperingatkan adanya bahaya. Setelah mendapatkan mandau sakti mereka bergegas kembali ke perahu dan mendayungnya bersama-sama. Seketika itu hantu pocong di kuburan bangkit secara bersamaan untuk menghadang para pencuri mandau si utuh. Pocong rawa ikut muncul ke permukaan makin menambah kepanikan. Remi yang dikejutkan oleh kemunculan pocong rawa sampai terjatuh ke dalam sungai. Beberapa pocong rawa lain ikut muncul dan berjalan perlahan mendekati perahu. Untungnya mesin kembali menyala, di hari keempat hilangnya sita mereka pergi ke kota Barabai untuk mendaki gunung halau-halau selama dua hari lamanya. Semua kendaraan harus berhenti di dusun bagian hulu sungai tengah. Tanpa membuang waktu mereka langsung jalan kaki menyusuri hutan agar bisa segera menemukan pohon kari wajah. Sesampainya di jalur puncak Hamidah mulai diganggu oleh sosok bayangan yang melintas. Perjalanan itu membawa mereka ke sungai Karu untuk istirahat sejenak. Melihat mandau sakti tergeletak di atas bebatuan Hamidah mulai berniat untuk mencurinya untungnya Anwar memergoki Hamidah dan menegurnya. Malam harinya mereka mendirikan tenda untuk tidur sembari menunggu pagi. Tetiba Dion terbangun mendengar suara keributan dan mengambil senter untuk memeriksa. Hamidah ikut membuka mata mengetahui Dion pergi meninggalkan mereka. Hamidah teringat dengan pesan Abah Hadran yang menyuruh mereka untuk mencuri mandau keramat itu. Selain bisa menyelamatkan sita mandau itu bisa menyelamatkan Hindera. Dia lalu bergegas mencuri mandau itu dan lari sejauh mungkin. Dion melihat beberapa gadis menari di tengah hutan. Sementara Hamidah dikejar oleh bayangan. Dion semakin ketakutan melihat para penari yang mendekat. Saat ia hendak menjauh penari itu malah semakin mendekatinya. Terpaksa Dion ikut menari dengan mereka sampai kesadarannya perlahan menghilang. Brandy terbangun mengetahui Dion tak ada di sampingnya. Ia membangunkan Anwar untuk ikut mencari Dion. Fitri dan Faye ikut kaget saat mengetahui Hamidah menghilang. Mereka berpencar untuk mencari dua temannya itu. Hamidah yang berada di dalam hutan melihat sosok bayi yang bisa bicara memanggilnya mama. Ia langsung terhipnotis untuk memeluk bayi itu. Hamidah berteriak. Mereka lari menghampiri suara itu dan menemuan Hamidah telah mati. Fitri mengambil mandau keramat dari jasad Hamidah dan segera berlari pergi. Pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan ke pohon kari wajah. Meski Dion belum ditemukan mereka terpaksa lanjut jalan karena waktu untuk menyelamatkan Sita sudah hampir habis. Fitri mendengar suara gesekan di semak belukar dan mengeluarkan mandau untuk menebas hewan buas. Sosok pocong hutan terlihat berdiri di depan mata. Fitri tak menyangka hewan buas yang bersembunyi di balik semak itu hanyalah anak kucing. Sampai di malam harinya mereka belum menemukan pohon keramat itu. Fitri memutuskan untuk salat dan berdoa agar diberi petunjuk di mana letak pohon itu. Tepat setelah melaksanaan ibadah Fitri jatuh pingsan ia terbangun di sebuah tempat yang gelap dan dikelilingi oleh para pocong kuburan. Mereka memperingatkan Fitri untuk tidak pergi ke Saranjana karena ia bisa mati saat berada di kota gaib itu. Fitri menjerit histeris dan berlari menjauhi makam yang sudah dipenuhi oleh pocong. Kaki Fitri dijerat oleh tali pocong hingga tak mampu berlari lagi. Hari berikutnya waktu sudah semakin menghimpit di mana mereka hanya memiliki satu hari lagi untuk menyelamatkan Sita. Agar tidak tersesat Anwar mengikat kaos ke sebuah batang pohon. Sampai hari mulai gelap mereka masih belum menemukan pohon itu. Ternyata mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Akhirnya mereka mengutuskan untuk istirahat sejenak. Suara musik tradisional ketiba mengalun perlahan dan semakin kencang. Mereka berlari ke sumber suara itu dan melihat di mana banyak orang menari mengenakan pakaian tradisional. Faye lari ke tengah para penari yang mengajak Dion untuk terus menari. Faye dan Randy yang hendak menyelamatkan Dion malah ikut menari begitu juga Anwar. Kini hanya tinggal Fitri yang masih sadar dan berusaha untuk membangunkan ketiga temannya. Kesal karena mereka tak kunjung sadar Fitri mengeluarkan mandau keramat untuk menghancurkan alat musik para penari. Seketika itu semua hantu menghilang. Dion, Randy dan Anwar akhirnya kembali sadar. Tak berselang lama Dion menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kelelahan menari seharian penuh tubuhnya pun sudah bersimbah darah. Randy berhasil menemukan pohon kari wajah dan memanggil mereka untuk segera pergi ke sana. Fitri yang lelah berlari pun jatuh hingga membuat ketiga temannya khawatir. Anwar malah mengambil mandau itu dan membukanya tepat di depan pohon kari wajah. Sosok pocong kembali muncul di belakang Anwar dan langsung menyeretnya. Puluhan pocong lain ikut datang hanya untuk membunuh si Anwar tanpa sebab yang jelas. Fitri merebut mandau dari jasad Anwar dan mengusir para pocong itu hanya dengan membuka mandaunya. Mereka lari memasuki pohon kari wajah yang berisi lorong gelap. Setelah beberapa meter mereka keluar di lorong mereka sampai di kota Saranjana. Meski di dunia manusia sudah malam kota Saranjana masih pagi. Di hari ketujuh menghilangnya si Tavitri, Randy, dan Fei sudah berada di sisi luar kota Saranjana. Tempat itu penuh dengan jin berwujud manusia yang bekerja dengan berbagai macam profesi. Mengetahui ada manusia tak diundang para petugas langsung mengejar mereka bertiga untuk diadili. Dalam pelariannya sosok hendera bersama sang kakek menyelamatkan mereka bertiga. Ia berujar jika mereka sampai tertangkap maka di dunia manusia tubuh mereka akan mati. Hendera membawa mereka ke portal gaib yang bisa mengembalikan manusia ke dunia melalui kota baru. Fitri bertanya mengapa Hendera tidak pulang ke dunia manusia bersama mereka. Ternyata Hendera sengaja menetap di Saranjana agar tidak membebani keluarganya yang miskin. Fitri memohon pada Hendera untuk membantu mereka mencari Sita. Hendera pun membujuk sang kakek yang akhirnya membawa mereka bertiga ke tempat pernikahan. Pengantin pria adalah tokoh bangsawan terhormat di Saranjana. Ia yakin Sita dibawa ke tempat itu untuk dijadikan pengantin. Sesampainya di sana kakek memperingatkan agar mereka senantiasa berhati-hati. Sekali tertangkap maka mereka tak akan bisa pulang lagi. Tak disangka Sita adalah calon mempelai wanita yang hendak dijadikan istri bangsawan. Fitri mengajak Sita untuk pulang ke dunia manusia. Nahasnya Sita sudah sangat betah berada di kota Saranjana karena banyak orang yang mencintai dia dengan tulus juga kedamaian yang tak pernah dirasakan selama di dunia. Faye memaksa Sita untuk ikut pulang namun Sita tetap menolak. Fitri dan Faye sudah kehabisan kata-kata untuk merayu Sita. Landy terpaksa menceritakan yang sebenarnya terjadi di mana Dion dan dua orang lain telah mati dalam perjalanan menyelamatkan Sita. Ia meminta Sita untuk tidak bersikap egois perjalanan mereka sangat berat dan berbahaya. Sita akhirnya tersadar dan berlari menyusul mereka masuk ke dalam mobil. Bersama Hendra dan sang kakek mereka diantar menuju ke portal gaib. Setelah melewati gapura laut, mereka tetiba tenggelam di dasar lautan. Dengan tenaga yang tersisa mereka berenang ke tepian hingga sampai di permukaan. Mandau sakti yang dibawa Fitri tak mampu diselamatkan dan tenggelam di tengah laut. Di suatu sore terlihat nelayan yang memeriksa hasil tangkapan. Dia terkejut melihat mandau yang terjaring. Ia membuka mandau itu dan tetiba sosok pocong muncul di dalam perahu. Sementara itu pria bangsawan kota Saranjana kebingungan mencari calon istri yang kabur ke dunia manusia. Ia kembali menyeberangi dua dunia untuk mencari wanita lain. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya dalam film ini dari beberapa cerita rakyat tentang kota gaib yang ada di Indonesia. Mungkin Saranjana adalah salah satu kota yang literaturnya paling mencengangkan. Konon pernah terpetakan namun kemudian terhapus secara misterius. Banyak sekali yang percaya bahwa kota ini nyata dan mungkin suatu saat akan terungkap keberadaannya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton semoga kalian selalu diberikan rejeki yang melimpah. Tidak rupa mimin ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys. Terima kasih telah menonton!